Harta bukan milik kita, harta hakikatnya kita hanya dititipkan oleh Allah SWT sebagai fasilitas untuk mendukung semua kegiatan hidup kita. Maka harta harus dizakatkan, harus dibersihkan, karena sebagian harta kita itu adalah hak milik orang-orang yang susah, kaum du'afa, anak-anak yatim. Karena dengan zakat, maka sebenarnya kita sedang membersihkan harta yang dititipkan Allah dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya kembali lagi di 7 menit cahaya untuk Indonesia. Harta yang dititipkan oleh Allah pada hakikatnya adalah sebuah sarana yang harus kita manfaatkan untuk mencari nafkah yang halal dan tayyibah. Karena urusan harta Allah akan menanyakan dua hal untuk kita ketika dipadang masyar nanti. Yang pertama adalah harta itu kita dapat dari mana? Dan yang kedua harta itu digunakan untuk apa? Ingat, segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita dari bentuk rezeki, makanan, minuman, itu tergantung dari halal atau tidaknya. Rezeki yang halal kemudian kita konsumsi, bahkan dikonsumsi oleh keluarga kita, Maka akan mendorong semua saraf tubuh, anggota tubuh untuk banyak-banyak berbuat kebaikan. Tetapi sebaliknya ketika yang kita konsumsi adalah jelas-jelas harta yang haram, Diambil dari yang bukan milik kita itu hak orang lain, Maka semua anggota tubuh kita juga akan terdorong untuk berbuat yang haram. Mudah berbuat dosa. Karena itulah kenapa Allah memerintahkan zakat. Dan setiap Allah memerintahkan hambanya untuk mendirikan sholat, Pasti Allah ikut sertakan dengan entah zakat. Berikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kenapa? Karena jelas fungsi sholat itu supaya dengan sholat kita peduli terhadap kesama. Sesungguhnya dengan sholat itu kita harusnya tercegah dari perbuatan kejid dan mungkar. Maka orang yang sholat dia harus peduli dengan sesama. Orang yang sholatnya rajin dia harus memuliakan tetangga. Orang yang sholatnya dan ibadahnya tidak pernah berhenti-henti terus mendekatkan diri kepada Allah. Maka juga dia tidak boleh berhenti untuk peduli terhadap kesamanya. Dalam kajian kitab fikih, zakat itu ada beberapa bagian. Yang pertama yang sangat kita kenal adalah zakat fitrah. Yang kemudian ada zakat mal atau kita menzakatkan sebagian dari harta kita. Ada lagi zakat tijara, zakat usaha atau perdagangan. Ada lagi zakat emas dan lain sebagainya. Tapi subhanallah sebelum kita berbicara tentang zakat, ada yang namanya zakat, infak, dan sedekah. Zakat itu adalah harta yang kita sisihkan untuk membersihkan harta kita. Waktu dan ukurannya sudah ditentukan. Seperti zakat fitrah. Nanti akan kita bahas. Lalu apa dengan infak? Infak itu lebih kepada materi, uang, sesuatu yang kasat mata. Ada masjid sedang pembangunan, kita sumbang beberapa saksemen, kita kasih pasir, batu kerikil, dan lain sebagainya. Itu infak dan itu menjadi amal jariah. Sedekah jauh lebih luas. Karena orang bisa sedekah dengan apapun. Tidak hanya dengan uang, tapi orang, kita, hamba Allah, bisa bersedekah dengan pikiran. Dengan baik sangka. Bahkan kita bisa bersedekah dengan senyum kita. Tabasum muka fi wajihi akhika, sodakow. Senyum kepada orang lain, itu bisa jadi sedekah. Berbicara tentang zakat fitrah. Sebaik-baiknya zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan di akhir bulan Ramadan, jelang Idul Fitri. Karena apa? Karena bulan Ramadan adalah bulan latihan. Dimana yang dilatih oleh Allah SWT adalah kepedulian kita terhadap orang-orang susah. Itulah kenapa zakat ditunaikan di akhir kita berpuasa. Di awal kita menyambut Idul Fitri. Dan sebaik-baiknya zakat adalah zakat yang kita tunaikan secara langsung. Tapi dengan keadaan pandemi sekarang, ketika lebih baik kita banyak di rumah, maka zakat bisa ditunaikan secara online. Lalu bagaimana Ustadz? Apa hukumnya? Keutamaan berzakat itu ketika kita menyentuh langsung mereka, kaum du'afa, orang-orang yang memerlukan. Tapi sekali lagi, jangan sampai niat baik kita untuk menyampaikan zakat secara langsung bisa membahayakan orang lain, mengancam kesehatan orang lain. Maka zakat online adalah pilihan terbaik dengan keadaan pandemi sekarang. Dan insya Allah itu tidak mengurangi pahala dari kita berzakat fitrah. Karena zakat fitrah pada intinya adalah membersihkan harta kita, melepaskan kita bulan Ramadan, kita tinggalkan, dan berdoa untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun akan datang. Dan zakat fitrah adalah zakat dimana kita bahagia, menyambut, berbagi dengan orang-orang yang selama ini kita peduli terhadap mereka, yaitu zakat fitrah. Lalu Ustadz, bagaimana kalau zakat itu kita sampaikan dalam bentuk uang atau beras? Mana yang lebih afdol? Dua-duanya dipersilahkan. Boleh-boleh saja. Tapi biasanya dalam keadaan seperti sekarang, orang lebih memilih uang. Ada satu kaedah yang mufikih mengatakan, memenuhi kebutuhan satu kaum masyarakat itu jauh lebih baik ketika kita hanya sekedar mengkiaskan satu hukum. Di timur tengah, orang memberikan zakat fitrah dengan gandum. Tapi di Indonesia, tentu kita konversi dengan beras. Tapi subhanallah, banyak zaman sekarang justru orang yang sedang memerlukan uang. Maka beras itu dikonversi lagi ke uang. Mana yang lebih utama, Ustadz? Yang lebih utama tetap ketika kita menggunakan dan menyalurkan zakat fitrah dengan beras. Lalu dengan uang, tidak jadi masalah. Itu hanya pilihan saja. Maka subhanallah, ketika kita membersihkan harta kita dengan zakat fitrah, itu artinya kita sedang berusaha meninggalkan bulan Ramadan dengan memuliakan Ramadan dan memuliakan orang-orang di sekitar kita. Bayangkan, inilah the power of berbagi. The power of zakat fitrah. Kenapa? Karena dengan zakat fitrah, kita ingin sesama muslim ini kita berlebaran dengan penuh kebahagiaan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT, intinya zakat, supaya harta kita menjadi bersih. Karena bagaimanapun, harta itu hanya dititipkan oleh Allah SWT. Terima kasih sudah menyaksikan tujuh menit cahaya untuk Indonesia. Selamat berbuka puasa dan semoga puasa kita menjadi amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!